Al-Fatihah Lihat, ini doa dipanjatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat hidayah Tapi sepanjang hidup, hayat di kandung badan Jangan pernah merasa aman Karena syaitan akan terus berusaha Mengeluarkan manusia dari jalan hidayah ini Ya Syaitan itu akan hadir, datang terus Pada setiap keadaan anda Anda mau makan, ada syaitan hadir Anda mau minum, anda mau masuk rumah, anda keluar rumah Anda berada di masjid, anda berada di majelis Jangan dikira, tidak ada syaitan Ada syaitan Apalagi detik-detik menjelang kematian Sakaratul maut Itu syaitan paling semangat untuk mendatangi dia Karena itu kesempatan terakhir baginya untuk mengeluarkan manusia dari hidayah Sehingga dia ragu Kufur Su'udhan kepada Allah Ya, makanya banyak doa ini Memohon Wahai Rabbana Wahai Rabb kami Jangan engkau sesatkan hati kami Setelah engkau beri hidayah kepada kami Dan seterusnya Jadi Meminta hidayah Kemudian kalau sudah meraihnya Memohon Keistikamahan di atas hidayah itu Jamal rahmanu wa rahmukumullah Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah Seorang hamba Sangat membutuhkan hidayah Itu di setiap Waktu Dan tarikan nafasnya Insya Allah Kalau kita kehilangan oksigen Kehilangan nafas Maka Berakhir dengan kematian di dunia Itu kalau kehilangan oksigen Tapi kalau kehilangan hidayah Kebinasaannya Kematiannya Di dunia dan di akhirat La'udzubillah Ia Padahal Bagi orang yang beriman Kematian itu adalah Awal dari segalanya Hakikat kehidupan yang abadi Bagaimana kalau kehilangan hidayah Binasa dia Begitu ya Makanya kata Imam Ibn al-Qayyim Seorang hamba Sangat membutuhkan hidayah Di setiap waktu Dan tarikan nafasnya Nah disinilah Kenapa kita tetap Meminta hidayah Sekalipun sudah mendapatkan hidayah Sehingga diulang dalam Salat sampai 17 kali minimal Belum lagi kalau dia Salat sunnah Ba'diyah Qobliyah Duhak Tahajjud Witir Sunnah Wudu Tahiyyatul Masjid Berulang-ulang Dia minta hidayah Padahal dia sudah mendapatkan hidayah Kenapa? Atau jangan seperti Tuduhan orang-orang kafir Yang mengatakan Muhammad sendiri Tidak yakin Kalau dia berada di atas petunjuk Buktinya apa? Dia selalu minta petunjuk Setiap kali dia salat Gitu kan? Ini kan subuhan Berarti dia belum yakin Berada di atas petunjuk Kenapa? Karena Minta terus Yang namanya minta Karena dia belum mendapatkan petunjuk Adapun kami Sudah mendapatkannya Kata mereka Mendapatkan jaminan surga Itu keyakinan orang-orang In kafir Hada Firaq Mustaqeem Bersambung